Saat ini memang semua keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan itu seperti mendapat mimpi-mimpi atau wangsit-wangsit gitu ya. Jadi yang bersangkutan bermimpi masuk surga, masuk neraka dan seperti itu sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa dia harus menegakkan ajaran yang benar seperti itu. Nah tapi kita akan terus dalami lagi motivasi yang bersangkutan sehingga memang kita belum bisa pastikan sampai sekarang ini motivasi yang nyata dari yang bersangkutan itu apa mendatangi dengan membawa senjata. Apakah hal seperti tadi? Tapi saya kira dari pihak kita nanti akan menyarankan supaya mungkin ketemu dengan psikolog atau psikiater untuk melakukan pendalaman kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap karena memang kita ingin seperti tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Kapolda supaya kita hidup damai, aman, tenang, tentram, adem gitu Bang ya semuanya.